17 narapidana di lapas kelas 2B Bangko Kabupaten Merangin Jambi kabur dari dalam sel dengan cara menjebol atap sel. Kini pihak lapas dibantu aparat kepolisian Polres Merangin tengah mengajar para napi. Belasan narapidana yang menghuni lapas kelas 2B Bangko Kabupaten Merangin Jambi kabur minggu dini hari dengan cara menjebol atap sel blok 6A. Mereka kemudian memanjat tembok lapas setinggi 6 meter dengan kain sarung yang diikat. Para napi tersebut berhasil kabur lewat samping lapas. Saat kejadian sipir penjaga tengah tertidur lelah. Dari 17 narapidana yang kabur, 8 orang berhasil ditangkap kembali. Sementara 9 lainnya masih dalam pengejaran petugas lapas dan aparat Polres Merangin.